Intro Kita balik seputar Banure malam dengan informasi pertama Pemirsa diduga terlibat kasus korupsi proyek pasar Cigasong Kabupaten Majalengka, PJ Bupati Bandung Barat, Arsan Latif Ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Barat menetapkan PJ Bupati Bandung Barat, Arsan Latif Sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pasar Cigasong Kabupaten Majalengka Asintel Kejati Jawa Barat, Zulfikar Tanjung menjelaskan Bahwa Arsan Latif ini terlibat saat menjabat sebagai inspektur 4 di Kementerian Dalam Negeri Zulfikar menambahkan bahwa saat ini yang bersangkutan sudah kami periksa beberapa kali Dalam kaitan dugaan korupsi proyek pasar Cigasong Majalengka Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Kejati Jabar akan segera melakukan penahanan terhadap Arsan Latif Kita menetapkan satu lagi tersangka Inisial AL Ini adalah merupakan tindak lanjut penahanan yang sudah kita lakukan juga terhadap beberapa tersangka Beberapa waktu yang lalu Sehingga pada hari ini kita tetapkan saudara AL Sebelumnya Kejati Jabar menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pasar Cigasong Kabupaten Majalengka Ketiga tersangka tersebut yakni INA, AN, dan M pada bulan Maret 2024 lalu Iwana Kurniawan, Bandung TV